Intro Selamat pagi pemirsa, sejumlah ex narapidana, bahkan narapidana korupsi kembali berkiprah di dunia politik dengan masuk ke partai politik Hal ini kembali diperbincangkan dalam konteks pemilu karena tidak adanya pembatasan bagi para mantan NAPI apabila ingin mendaftar menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD alias Senat MK mengeluarkan putusan tentang pengetatan syarat bagi ex narapidana namun hanya berlaku untuk pencalonan anggota DPR dan DPRD Pemirsaan nilai editorial media Indonesia edisi hari ini selasa 24 Januari 2023 dengan tema Karpet Merah Ex Napi Masuk Senat bersama saya Leonat Samosir dan editorial media Indonesia ini dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100 dan Pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Edasi Media Group, Elman Saragi Bang Emang, selamat pagi Selamat pagi, Bung Leo Itu dia Bang, aneh juga ya bisa lolos begitu tapi sebelum kita bahas itu Bang Emang dan Pemirsa kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia dan sebelum kita berdiskusi Bang Emang kita mau coba bertanya dulu kita sudah tersambung lewat teluran telepon dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Prof. Bayu Dwi Anggono Prof. Bayu, selamat pagi Selamat pagi, Mas Lil Prof. Bayu, ini banyak orang bertanya-tanya kenapa kemudian ketika ex-NAPI koruptor itu dibatasi betul untuk masuk DPR dan DPRD tapi untuk masuk DPD tidak dibatasi pembatasan yang sama ya bisa dijelaskan ini kira-kira kenapa ya Prof? Ya, jadi kan ada satu putusan Mahkamah Konstitusi terbaru ya pada November 2022 kemarin yang kemudian menambahkan syaratan bagi mantan narapidara termasuk ex-koruptor untuk dapat menjadi calon anggota DPRD dimana sebelumnya sepanjang yang bersangkutan itu menyatakan terbuka dan jujur kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidara dan selesai menjalani masa hukuman begitu ya maka kemudian dengan putusan MK yang terbaru masih ada harus melalui masa tunggu selama 5 tahun ya yang bersangkutan menjalani masa pidana artinya tidak setamerta ketika dia sudah selesai kemudian terbuka jujur menyatakan ke publik dia dapat langsung jadi calon anggota DPR maupun DPRD tapi ada masa tunggu 5 tahun nah syarat yang sama ternyata kan tidak diperlakukan bagi calon anggota DPRD karena memang Mahkamah Konstitusi belum menyatakan pasal 182 ya di Undang-Undang Pemilu itu kemudian diberikan persyaratan yang sama seperti calon anggota DPRD dan DPRD karena memang permohonan waktu itu hanya terkait dengan syarat calon anggota DPRD, DPRD Provinsi maupun Kabupaten Kota sehingga KPU di beberapa daerah tentu masih memperlakukan ketentuan pasal di Undang-Undang Pemilu yang belum kemudian diberikan pemahaman baru oleh Mahkamah Konstitusi sehingga ada yang kita sebut pembedaan ini jadi karena gugatannya waktu itu tidak ikut menggugat untuk masuk ke DPRD jadi akhirnya MK tidak memutuskan termasuk DPRD juga begitu ya Prof? iya karena putusan MK 87 dari 2022 hanya terkait syarat calon anggota DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kapupaten Kota sehingga MK hanya memutuskan apa yang diminta oleh para pemohonan yang sebatas pasal yang diujikan karena kan MK memang pasif ya dalam pengujian Undang-Undang ini gitu kalau begitu memang harus ada pihak lain lagi yang kemudian menggugat syarat ini supaya kemudian pemberlakuan syarat ini juga diterapkan bagi calon anggota DPRD, begitu ya Prof? iya tentu, pastanya kan hari ini sudah ada permohonan itu ya oleh teman-teman Terludem ya terkait pasal 182 huruf G Undang-Undang Pemilu agar kemudian juga diberikan putusan yang memaknai sama bahwa tidak cukup dia selesai menjalani masa hukuman menyatakan terbukar dan jujur ke publik bahwa yang bersangkutan mantan arah pidana tapi juga diberlakukan masa tunggu yang sama yaitu masa tunggu 5 tahun layaknya syarat calon anggota DPRD, DPRD Provinsi maupun Kabupaten Kota karena kan ini sama-sama sebenarnya subjeknya sama nih sama-sama dipilih dalam pemilihan untuk duduk kemudian di lembaga perwakilan dimana kalau DPR mewakili perwakilan politik sementara DPRD kan urusan kepentingan daerah jadi tentunya karena sama-sama juga kalau di Undang-Undang Dasar kita pemilih itu kan untuk memilih calon anggota DPR, calon anggota DPD DPRD Provinsi, Kabupaten Kota jadi seharusnya memang dipelakukan syarat yang sama jadi kalau kemudian misalnya gugatan oleh Perludem atau pihak lain yang meminta syarat yang sama untuk calon anggota DPD itu belum diputus berarti KPU masih tetap membolehkan ex-NAPI koruptor masuk DPD? Begitu ya Prof. Ibu? Ya, karena kan di dalam Undang-Undang Pemilu ada prinsip-prinsip pemilu apa yang kita sebut sebagai penyelenggara pemilu kan bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku faktanya hari ini pasal 182 Rupiah itu kan masih sah dan berlaku sehingga ya penyelenggara pemilu KPU tentu tidak punya kewenangan untuk kemudian melakukan hal yang sama bagi calon anggota DPRD dan DPRD bagi calon anggota DPD sehingga memang putusan MKM jadi penting untuk segera kemudian memberikan kepastian soal syarat ini supaya kemudian kalau misalnya diputus di tengah jalan ini dalam proses pemilu menuju 2024 itu efektif berlaku langsung atau untuk pemilu berikutnya jadinya Prof. Ibu? Ya, saya pikir harusnya berlaku untuk pemilu ini ya karena proses pencalonan jalan anggota DPRD sedang berjalan saya pikir kalau MKM semakin cepat memutus karena ini prioritas ya karena proses pencalonan jalan anggota DPRD di berbagai daerah sedang berjalan, saya pikir masih memungkinkan untuk kita terapkan di pemilu 2024 ini karena anomali nanti kalau DPD itu pemilu yang akan datang DPR untuk pemilu yang saat ini kita harap kita harap MK bergerak cepat untuk saat ini terima kasih Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Prof. Bayu Dwi Anggonon selamat pagi Prof. Bayu selamat pagi Mas Lil jadi rupanya itu karena tidak digugat untuk masuk ke DPD ya akhirnya tidak berlaku untuk DPD tapi ini bisa tidak bang mengejar waktu karena kan proses pemilu 2024-nya sudah berjalan ya kalau segera ditanggapi disidangkan bisa cepat selesai karena materinya ini kan buat kesetaraan aja kan kesetaraan jadi gugatannya itu juga udah udah jelas yang digugat juga jelas dan contohnya juga sudah ada kan jadi ini sebetulnya ini kan untuk diminta kesetaraan artinya artinya syarat bagi NAPI untuk masuk DPR dan DPD dan DPD jadi untuk kecetaraan aja jadi tidak terlalu sulit memang kalau ini tidak segera diputus sebetulnya masih ada rambu-rambu lain yang bisa dipakai oleh KPU artinya kalau ada putusan pengadilan kan disitu kan amar putusannya kan biasanya ada juga yang mengatakan bahwa hak politiknya dicabut selama 5 tahun hukuman tambahan ya hukuman tambahan tapi ini memang tidak berlaku untuk semuanya itu jadi masih ada oke kita akan lanjutkan selepas headline news Bang Ilman dan pemisah tetap bersama kami editorial media Indonesia kembali selesai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat terima kasih pemisah masih bersama kami di editorial media Indonesia dan sekarang sebelum kita lanjutkan diskusi Bang Ilman kita mau mendengarkan dulu suara dari pemisah Metro TV kita saat ini sudah terhubung dengan pemisah Metro TV di Batam Kepulauan Riau ada Pak John Veto Pak John selamat pagi menangis halo Pak John selamat pagi salam sehat selalu ya salam sehat Pak ini saya agak senyum senyum simpul juga saya apa yang divedah oleh editorial begini kenapa Pak masuk sana ada aneh juga Bung Leo kebelakangan ini bermacam-macam apa bingung juga kita menerjati ini kemarin ini ada yang tahu apa juga di editorial ya memendung apa krup terberulah ada benar-benar juga artinya ada keputusan MK nomor 87 itu kan khusus dari DPR dan DPR RI yang ini kan produknya sebenarnya sangat bersama ini kan cuma memang saya gak agak apa juga kemarin kurang minat untuk DPD siapa bilang kurang minat untuk DPD cuma bayangkan 34 provinsi itu DPD itu cuma 136 orang Bung Leo kan 4 orang aja senator itu ini sekarang muncul lagi nih yang dia boleh jadi bingung juga kita ada apa ini apakah ini efeknya apa untuk 2024 ini kan bermacam-macam ragam ini kenapa akan memesongkan pemikiran kita tadi sebetulnya sudah dijelaskan Pak John oleh Profesor Bayu dari Jember yang mengatakan bahwa MK memutus bahwa syaratnya itu hanya untuk DPR dan DPRD karena memang yang menggugat itu hanya menggugat untuk calon anggota DPR dan DPRD karena tidak digugat juga DPD akhirnya ya MK tidak memutuskan dan sekarang sudah ada pihak lain yang sedang menggugat soal ini tapi kita nanti tunggu ya sama-sama seperti apa kelanjutannya untuk saat ini terima kasih Pak John Veto pendapat Anda dari Batam Kepulauan Riau selamat pagi Pak Pak John di belakang Pak John ada Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah Pak Sukarwan selamat pagi selamat pagi Bang Leo selamat pagi Pak Saragi selamat pagi Petro TV selamat pagi Pak Sukarwan silahkan Pak pendapat Anda mohon maaf Bang jelasnya itu temanya apa itu inti temanya apa saya tanya dulu oh ini karena kita melihat bahwa ada apa ya kelonggaran karpet merah itu artinya maksudnya disambut begitu untuk ex-Napi koruptor masuk ke DPD Pak masuk senat itu maksudnya DPD menurut Anda seperti apa Pak Sukarwan ya orang masuk penjara itu bukan akhir segalanya ya artinya begini ketika Muhammad Ali disuruh wajib perang wajib militer tidak mau Muhammad Ali dijebloskan ke penjara ketika Mike Tyson memperkosa seseorang Mike Tyson dijebloskan ke penjara setelah itu kan dia menjadi petindu yang baik yang juga menunjukkan kibrannya sebagai seorang petindu saya kira politikus bukan akhir segalanya sepanjang justru nanti kalau masuk lagi dia akan berhati-hati tapi kalau DPD ya kan masuk penjara bukan akhir segalanya bukan akhir segalanya bisa masuk lagi nanti maka terbukti cuma saya tolong kalau DPD DPD itu kinerjaan itu memperjuangkan rakyat artinya petani-petani yang susah membeli pupuk urea pupuk bonska itu tolong dibantu bagaimana ini loh keberan petani di desa-desa itu mau memupuk jagung mau pupuk padi nggak ada pupuk punya uang mau beli pupuk nggak ada pupuk tolonglah ini bantu terima kasih terima kasih Pak Soekarwan di Temanggung Jawa Tengah untuk pendapatan selamat pagi agak berbeda nih Pak Soekarwan bahwa Pak Soekarwan mengatakan orang masuk penjara bukan akhir segalanya kalau saya mungkin menyimpulkan apa yang dimasuk Pak Soekarwan ya sebenarnya kalau mantan narapidana korupsi ya bolehlah masuk DPD asal kemudian meningkatkan kinerjanya bagaimana Pak? ya itu kan itu kan kalau kalau ya kalau kalau bertobat bagaimana kalau kalau tidak kalau artinya tidak ada pertobatan mengulangi lagi mengulangi lagi kan kan nggak ada jaminan dan disitulah diperlukan ada jedah waktu lima tahun minimal ya jadi kita akan melihat selama lima tahun itu kan mudah-mudahan disitu dia ada waktu berenung untuk bertobat bahwa perbuatan dia tidak pidana korupsi yang pernah dia lakukan itu dia sesali dan dia berusaha untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama kan itu itu pentingnya jedah lima tahun ya kedua juga memang ya kita kita jangan disalahkan juga masyarakat meragukan integritas ex-NAPI apalagi NAPI korupter kan jadi nggak bisa kita salahkan ada keraguan masyarakat terhadap integritas ex-NAPI ini bakal betul-betul bertawabat kan gitu kan jadi tidak mudah bahkan kalau logika kita logika sehat kita sebetulnya mengatakan seluruh ex-NAPI terutama dari koruptor ini memang mestinya diharamkan masuk lagi masuk lagi ya apakah dunia politik ke jabat publik ke jabat publik lah gitu kan dan itulah ganjaran yang dia harus bayar gitu kan karena dia sebetulnya tidak bisa tidak nyaris tidak bisa sama lagi dengan mereka yang tidak pernah melakukan perbuatan tercera jadi masuk sama sih tanya dia korupsi kita katakanlah 10 triliun ya kan ini kan kita lihat ada jiwa seraya sampai 28 triliun puluhan triliun bahkan ada puluhan triliun jadi mestinya mereka-mereka ini memang gak gak bisa kita salahkan ketika kita meragukan bahwa dia bakal kembali bertobat gitu kan wajar dong gak bisa kita salahkan gitu kan bang tapi kan di dalam proses ini kan di dalam editornya juga dikatakan akhirnya ada pihak lain Perludem dalam ini menggugat supaya syarat yang sama juga diterapkan untuk masuk DPD ada kesetaraan betul nah tetapi kalau sampai ini kan tidak lama lagi bang bahkan proses pemilunya sudah berjalan dalam proses itu di belakang atau setelah pendaftaran calon itu apakah kemudian nanti perjalanannya orang-orang yang bekas koruptor masuk atau menjalankan diri ke DPD sudah diterima KPU karena misalnya belum ada putusan MK di perjalanan ketika MK memutus oke ini syaratnya sama diberlakukan untuk calon DPD apakah kemudian nanti harus dibatalkan oleh KPU tidak bisa tidak bisa jadi kalau sudah melewati ini kan tahapan pemilukan sekarang sedang berjalan memang belum ada pendaftaran akhir tahun inilah ada pendaftaran calon DPD calon DPR kalau misalnya sudah terlanjur daftaran dan menjadi dari calon sementara menjadi calon tetap dan sudah diputuskan kemudian baru putusan MK putusan MK ada ya logika saat kita mengatakan itu akan berlaku untuk 2029 pemilu berikutnya pemilu berikutnya oh dan gak ada yang gak ada yang mau disalahkan KPU juga tidak bisa disalahkan ya apa itu eksenafi itu pun gak bisa disalahkan karena undang-undang masih membolehkan proses itu peluangnya sama memperbolehkan apa yang saya langgar kan gitu kan ya kalau dikatakan kau bisa bertobat enggak saya akan bertobat semua orang pasti bilang begitu semua orang akan begitu nah ini 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 memang dilema sebetulnya nah inilah kita harapkan ini kan kan sudah ada apa gugatan untuk ujimateril kan dari Perludem kan perkumpulan pemilu dan demokrasi mudah-mudahan gugatan mereka ini segera disidangkan di Mahkam Konstitusi dan segera ada keputusan jadi ada kejelasan boleh atau tidak boleh kan gitu kan kita kan juga tidak ujuk-ujuk langsung kita bilang pasti pasti akan setara kan gitu kan ya kita kan gak tahu kan tergantung putusan harapan kita memang ujimateril yang dilakukan oleh Perludem ini segera direspon oleh Mahkam Konstitusi dan diputus harapan kita disetarakan dengan syarat yang sama DPR dan DPRD yang masuk yang caranya untuk DPR dan DPRD dan kalau itu misalnya diputus sebelum pendaftaran bang itu berarti langsung berlaku tidak menunggu pemilu berikut kita lihat amar putusannya kan kita kan kalau MK bilang ini berlaku untuk 2029 ya KPU harus menyesuaikan dengan Mahkam Konstitusi tetap bisa terima nih berarti kalau misalnya berlaku 2029 mantan koruptor yang mau masuk ke DPD tetap boleh diterima secara hukum kita gak ada alas untuk menolak legal formal boleh nah legal formal boleh tapi hati kita mengatakan ya aneh kan aneh juga kalau DPR dan DPRD diperlakukan ketat SNAVI harus nunggu jeda 5 tahun setelah selesai menjalani 5 tahun kok DPD kan kok tidak gitu kan memang kalau kita kembali kepada pernyataan Profesor Bayu tadi ya memang begitulah hukum kan karena itu tidak masuk dalam gugatan iya MK tidak bisa memutus melampaui itu melampaui kan ya saya juga gak tau sekiranya Mahkamah Konstitusi tadinya memperlakukan terhadap DPD mungkin juga ada yang protes kan itu melanggar bang ya makanya tetapi melanggar secara hukum tapi aspirasi kita terpenuhi terpenuhi memang gak layak ex-NAPI terutama NAPI Korruptor masih diberi kepercayaan menjadi legislator senator menjadi pertanyaan juga adalah ini bang kenapa pihak penggugat yang awal yang sudah diputus oleh MK tahun 2022 tahun lalu itu hanya menggugat DPR dan DPRD maksudnya calon DPR dan DPRD apakah kemudian itu artinya memang DPD ini tidak dianggap sama pentingnya dengan DPR dan DPRD yang akhirnya kemudian luput atau lolos dari gugatannya itu bagaimana kita mungkin harus menggunakan terminologi mungkin dia lupa mungkin dia lupa pasti dia lupa pasti dia lupa tapi saya mengira dia tidak dalam posisi meremehkan posisi DPD karena sama tingginya sama-sama sama-sama lembaga tinggi negara dan dia tidak dalam posisi beranggapan bahwa DPD itu tidak ada gunanya kan tidak menurut saya saya membongjauh pikiran itu jadi dia mungkin kerupaan atau memang selama ini yang dia anggap betul-betul apa diharapkan untuk bisa mewakili rakyat hanya DPR sama DPRD padahal ada DPD kan tadi seperti kita lihat dari Temanggung kan Pak Soekarwan Pak Soekarwan kan dia bilang tolong dong ini nasib petani bantulah pupuk berarti kan menurut saya sih berharap betul Soekarwan ini tidak sendirian ada juga Soekarwan-Sekarwan di kampung kita di Samosir ada juga Soekarwan-Sekarwan yang ada di Papua sana yang berharap kepada DPD sebetulnya ternyata kan hipotesenya Bung Leo kan terbantahkan kan tidak ada tidak ada perasaan meremehkan ya perkara memang mereka belum optimal ya salah mereka kalau misalnya Bang MK memutusnya kembali tadi ke skenario awal setelah pendaftarannya maksudnya sudah keburu didaftarkan sudah masuk daftar calon tetap DCT kemudian tetap tidak ada putusan untuk menyetarakan calon anggota DPD boleh tidak misalnya KPU mengeluarkan peraturan untuk memberikan informasi bahwa calon anggota DPD ini adalah ex-NAPI atau ex-NAPI koruptor di dalam keterangan tambahan misalnya apa di daftar calonnya yang bisa dilihat masyarakat itu boleh tidak dilakukan oleh KPU sepanjang landasan landasan hukumnya ada kan PKPU itu kan harus ada pijakannya kan harus ada cantolannya kalau dalam undang-undang pemiliu tidak diatur tidak boleh kan KPU itu kan dalam membuat turunannya namanya PKPU tetap ada undang-undang menjadi acuannya kan oke kita nanti akan memberikan informasi ataupun saran bagi masyarakat untuk melihat kondisi ini tapi kita harus jadadah dahulu Bang Ilman dan bisa tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali terima kasih bisa tetap bersama kami kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini Bang Ilman kalau kemudian tadi bahwa sudah masuk ke daftar calon tetap anggota DPD dan ternyata adalah mantan NAPI terori korupsi dan itu bebas karena memang MK tidak memutuskan tidak boleh yang harus dilakukan masyarakat apa Bang karena tadi saya tanya ke Bang Ilman KPU tidak bisa membuat aturan keterangan tambahan begitu bagaimana Bang ya memang itu dilematis ya karena secara undang-undang tidak ada yang dilanggar betul KPU pun tidak boleh membuat undang-undang di luar undang-undang membuat peraturan yang gak bisa oke itu makanya kan kan KPU sudah menjelaskan ya kita gak bisa ya apa adanya aja nih dia gak boleh menafsirkan yang enggak terobosan hukum tidak boleh karena dia gak diberi kewenangan untuk itu karena dia dia hanya pelaksana kan gitu nah memang yang bisa kita kita lakukan adalah kita mengajak masyarakat untuk pilihlah anggota DPD yang bukan Nabi ex-Nabi gitu itu itu artinya kan kan kita yakin gak mungkin sampai misalnya kalau katakanlah dari sekian banyak ini kan yang akan terpilih empat kan dari sekian banyak nanti calon anggota DPD kan gak mungkin semua ex-Nabi ya itu gak mungkin kan hanya ada mungkin apakah 5% sedikit lah ya sedikit lah ya pilihlah calon DPD yang bukan ex-Nabi bukan ex-Nabi korupsi informasi itu bisa tahu dari mana Bang kan mungkin kalau mungkin kasus korupsinya besar terkenal ya orang tahu tapi kalau kasus korupsinya tidak terkenal begitu kan mungkin rakyat tahu dari mana ya memang saya gak tahu apakah pengadilan pengadilan berhak mengumumkan nama-nama nama-nama kan itu saya gak tahu regulasinya gimana tetapi sebetulnya kan ketika calon anggota DPD ini meminta surat kelakuan baik oh iya kepada polri kepolisian nah disitu kan ada juga kesempatan ya kesempatan kan gitu kan untuk menyeleksi untuk menyeleksi kan calon anggota DPD ini ya memang tidak mudah sih tapi kan menurut saya sih katakanlah misalnya yang namanya yang yang berbau itu kan seberapa kuat pun kita menutupinya tercium juga gitu kan nah mungkin ada yang betul-betul lolos tapi gak mungkin semua bisa lolos tapi oleh karena itu ya masyarakat ya pandai-pandai lah mencari tahu siapa calon anggota DPD yang mewakili provinsi dia iya iya kan kita kan mudah kan betul hanya jumlahnya sedikit lah jumlah sedikit kan nah itu misalnya dari mulut ke mulut ini lewat lewat sama usir ini ex napi korupsi 5 triliun jadi pasti akan mudah-mudahan hanya itu yang bisa kita lakukan kalau kita harapkan kepada mantan napinya untuk tidak mencalonkan sebagai anggota DPD bisa tidak tuh ya itu kan emangnya dia malaikat kalau kalau ada pikiran itu dari dia dia pun tadinya tidak melakukan korupsi harusnya tapi karena dia memang selalu ingin menjadi orang yang baik tanda kutip ya makanya jadi kalau menurut saya sih harapan kita itu aja pada masyarakat pilihlah yang bukan napi juga terhadap untuk DPRD pilihlah yang betul-betul yang tidak ex napi walaupun dia udah 10 tahun dia kan ex napi kan dia bagus pilih yang bukan ex napi lah ya yang catatan emosi ya kita harap bahwa itu bisa terjadi dan harapan kita MK segera putuskan lah MK cepat supaya DPD tetap berlaku juga syarat ex napi tidak tidak mudah ada jedah 5 tahun oke kita ikuti nanti perkembangannya seperti apa Bang Ilman Saragi terima kasih sudah ditempat ini selamat pagi Pak pemirsa sepatutnya masyarakat kita publik mendorong MK untuk segera memproses permohonan uji materi pasal terkait dengan syarat pencalonan anggota DPD ke MK dan menjidangkannya dengan pikiran terbuka kalau celah hukum itu tidak segera ditutup dikhawatirkan akan memantik sebuah ironi di satu baris orang-orang baik malas mendaftar anggota DPD di baris yang lain para mantan napi justru bersemangat mari kita cermati sama-sama pemilihan anggota DPD ini saya Leonard Samosio berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia 1 pagi ini tetap jaga kesehatan Anda selamat pagi sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati